Jangan lupa subscribe di Youtube channel RetroTvideos dan juga nyalakan notifikasinya. Jangan lupa subscribe channel RetroTvideos dan juga nyalakan notifikasinya. Dicocokkan di lapangan terutama kaitannya dengan langkah-langkah obstruction of justice yang sebetulnya juga sudah diakui oleh saudara FS ini ketika kami periksa di Mako Brimob misalnya dia mengakui memang dialah otak dari pembunuhan dan juga otak dari obstruction of justice itu. Nah misalnya soal perusahaan TKP, sebagai contoh misalnya decoder CCTV itu kapan diambil misalnya kemarin kelihatan memang ada langkah-langkah. Beberapa hari setelah peristiwa itu decodernya diambil. Kemudian juga soal posisi dari jenajah itu juga kita mengindikasikan bahwa sebelumnya sudah ada perubahan dari yang semula atau yang aslinya seperti apa diubah. Itu banyak sekali seperti yang kita temukan. Termasuk juga konstruksi peristiwa yang digambarkan pada awal kemudian sekarang diubah lagi. kelihatannya juga ada beberapa hal yang tidak logis kalau dilihat dari posisi orang-orang di rumah itu. Kurang lebih begitu lah. Jadi banyak hal-hal yang kita dapatkan yang itu memperkuat indikasi obstruction of justice dan tentu kami akan rekomendasikan tidak saja ini satu tindakan melawan etik tapi juga sebenarnya tindakan pidana yang telah terjadi. Baik Pak Tovan, dari pencocokan tersebut versi mana yang lebih cocok dan mendekati? Apakah dari versi Burhanuddin atau dari Polri? Ya saya nggak begitu mengikuti ya versi mana tetapi misalnya sebagai contoh di awal kan diceritakan ya terjadi tembak-menembak padahal kalau dilihat dari posisi rumah itu ya tidak mungkin ada tembak-menembak. Orang harus bergeser dulu ke satu posisi baru kemudian ada tembakan yang mengenai dinding-dinding itu gitu. Dan itu sudah diakui oleh saudara FTS bahwa memang itu rekayasa dia kan misalnya. Penghilangan barang bukti misalnya seperti dekodernya itu kan sangat kunci ya karena dengan dekodernya dihilangkan persiwa persisnya seperti apa itu yang terpaksa harus direkonstruksi ulang dengan berbagai informasi-informasi data lain. Tapi kalau seandainya ada itu kan akan sangat atau bisa dikatakan 100% akurat dia. Itu contoh-contoh bagaimana upaya-upaya obstruction of justice yang dilakukan oleh saudara FTS ini. Dan setelah itu termasuk pemberian disinformasi kepada publik yang kemudian dinyatakan persiwanya seperti ini, seperti itu. Tetapi kemudian setelah ditelusurikan berbeda gitu. Ternyata pasu misalnya soal dugaan pelecehan seksual pada tanggal 8 itu kan setelah kita cek ulang informasinya kemudian di cek di TKP kemarin ya memang itu tidak terjadi pada tanggal 8 itu. Sekarang dia geser ke tanggal 7 malam misalnya kan ya kita harus cek lagi. Baik, Pak Tovan yang Anda saksikan di layar saat ini dan tadi adalah versi dari Burhanuddin bagaimana versinya adalah Barada Eliezer diperintahkan untuk menembak lalu ditembak maksud kami Yosua ditembak dalam posisi jongkok setelah ada perintah dari Irjenpol Fadisambo dan disampaikan juga Fadisambo menembak dua kali. Nah apakah versi ini mendekati yang benar menurut langkah atau verifikasi yang sudah dilakukan oleh Komnasam kemarin mengecek TKP? Ya itu diperkuat dengan keterangannya Barada E atau Richard itu ya. Dia katakan dia tidak seluruhnya yang menembak tetapi juga Saudara FS ikut menembak gitu kan yang itu awalnya kan atau sampai sekarang kan masih agak sedikit berbeda karena Saudara FS ini tetap mengakui dia hanya memerintahkan gitu. Tapi saya kira itu nanti bisa dibuktikan di pengadilan. Kalau kita sih lebih meyakini apa yang menjadi keterangan Barada E karena melihat konstruksi yang digambarkannya itu lebih mendekati ketika dicek ke lapangan, ke TKP. Kemarin Komnasam sudah meminta kembali keterangan dari Barada Eliezer. Apa keterangan terbaru yang diperoleh oleh Komnasam? Ya saya kira dia hanya memperkuat saja. Dia tidak tahu menahu apa yang terjadi di Magelang. Karena dia pada waktu itu sedang mengantar anak, anaknya Pak FS ini. Kemudian tidak melihat atau satu keganjilan yang serius lah di sana ya karena dia dihalangi untuk naik ke atas. Setelah itu terjadi peristiwa kembali ke Jakarta. Nah di Jakarta ketika dia sudah sampai di rumah itu memang dia dipanggil oleh Pak FS ini. diberikan arahan-arahan termasuk skenario apa yang akan terjadi nanti kemudian apa yang harus menjadi tugasnya gitu. Dia sebagai bawahan yang masih sangat mudah ya sebetulnya dia tidak mengetahui apa tujuannya semua gitu keterangan dia. Kemudian pada saat kejadian di TKP itu baru perintah itu benar-benar dilakukan oleh saudara FS dan dia akhirnya melakukan penembakan. Dan setelah dilakukan pengecekan di TKP apakah itu benar terjadi sesuai dengan yang diceritakan oleh Barada Eliezer? Iya. Kalau kita kaitkan juga nanti dengan bukti-bukti balistik ya. Peluru misalnya arah pelurusnya dari mana dan lain-lain itu. Itu memang mendekati kebenaran apa yang disampaikan oleh saudara Barada ini. Itu yang sejak awal misalnya saya selalu sampaikan kepada pihak kepolisian, kepada publik gitu. Kalau misalnya Anda ingat saya berkali-kali mengatakan hati-hati jangan sampai seseorang di sini terutama yang paling rendah misalnya pangkatnya itu menjadi tumbal kan dari persiwa ini. Padahal kan kalau kita lihat motif sama sali kan nggak ada hubungan dengan dia gitu. Bahwa dia melakukan penembakan dia akunya. Nah maka kalaupun nanti ada proses peradilan yang menghukum dia tapi kita berharap sesuai dengan prinsip fair trial ya dia dihukum dengan sesuai dengan proporsinya gitu. Jangan dia menjadi penanggung jawab semua hal padahal sebenarnya dia tidak tahu menahu, tidak ada punya motif semata-mata menjalankan perintah atasannya. Walaupun bukan berarti kalau dia menjalankan perintah atasan yang menyebabkan kematian orang dia pasti harus dibebaskan dari hukum tetapi setidak-tidaknya itu menjadi pertimbangan pengadilan untuk dia diberikan hukuman yang setimpal ya dengan perbuatannya dan tanggung jawab yang semestinya dia fikir. Itu yang bagi Komnasam salah satu yang sangat kami perhatikan karena ini terkait dengan isu khasasi manusia yang kita disebut sebagai fair trial kaitan dengan akses terhadap keadilan. Jadi semua orang mendapatkan keadilan. Korban mendapatkan keadilan karena kemudian pelaku-pelakunya dihukum ya pelaku-pelaku itu juga mendapatkan keadilan dalam pengertian diberikan hukuman yang setimpal dengan apa yang dia perbuat. Pak Taufan, dari hasil pemeriksaan olah TKP dan juga di Barada Eliezer apakah Komnasam menemukan adanya aksi atau tindakan penganiayaan dan penyiksaan kepada Brigadir Yosua? Kemarin sih nggak ditemukan itu, semata-mata tembakan. Maka saya katakan sejak awal ya, kita tunggu hasil otopsi atau otopsi ulang itu, itu yang akan menjawab semua apakah memang ada penyiksaan atau semata-mata ini hanya tembakan. Jadi ya sudah pasti itu, sebagaimana kemarin ya, mungkin salah kutip ya media ya. Pak BK menyampaikan bahwa sudah sangat jelas terbukti bahwa penyiksaan yang semula dispekulasikan terjadi antara Magelang dan Jakarta itu terbukti terbantahkan itu. Karena sampai pada jam 17.07 misalnya di rekaman CCTV itu kelihatan Al-Mahum Joshua itu sehat-sehat saja. Jadi pastilah tidak terjadi itu. Tetapi ketika di TKP, saya kira ini nanti kesimpulan apakah ada penyiksaan atau tidak akan sangat bergantung kepada hasil otopsi ulang itu. Kalau dalam hasil otopsi ulang misalnya ditemukan indikasi-indikasi kekerasan atau penyiksaan, maka ya berarti kematian saudara Joshua ini tidak semata-mata disebabkan oleh tembakan, tetapi juga oleh penyiksaan. Tapi kalau sebaliknya, tentu kita harus katakan sejujurnya bahwa kematiannya hanya disebabkan oleh tembakan. Pak Taufan, pemeriksaan TKP kemarin adalah menjadi tahap akhir disampaikan oleh Komnasam sebelum menyusun laporan. Tetapi hingga saat ini, Komnasam belum memeriksa Putri Candrawati. Nah, kapan bercananya akan dipanggil untuk diperiksa dan apakah ini akan menghambat laporan yang akan ditulis oleh Komnasam? Tidak akan menghambat, kita akan tuliskan itu kalau ada kesulitan-kesulitan ya. Karena kan apapun kan, tidak hanya publik, tapi juga Presiden dan DPR RI karena dalam Undang-Undang 39.999 itu dikatakan dalam kasus-kasus tertentu pelanggan asasi manusia, Komnasam harus membuat laporan kepada Presiden dan DPR RI. Jadi kami pasti akan menyelesaikan laporan itu. Kalau seandainya Ibu PC ini belum bisa memberikan keterangan, maka ya kita akan tuangkan di situ. Apa sebab sebetulnya. Tapi sekarang langkah-langkah kita selain tetap mendekati, adalah coba mengupayakan ya, satu tim lain untuk menangani Ibu PC ini. Kita mudah-mudahan dalam minggu-minggu ini bisa mendapatkan kepastian dari satu tim yang kita sedang lobby supaya mereka yang mengambil alih penanganan Ibu PC ini, sekaligus untuk membuktikan apakah memang dia ini tidak bisa dimitai keterangan atau seperti apa. Itu penting saya kira. Dan sudah sepakat kita dengan psikolog klinisnya yang dua orang itu, bahwa mereka pun dengan penuh keterbukaan, memberikan kesempatan kepada Komnasam untuk mendatangkan tim ahli yang lain. Pak Atofan, tapi dari analisa Komnasam, sejauh mana peran Putri Candrawat ini sebagai saksi kunci yang juga melihat dan mengenal peristiwa di TKP? Karena dari pengakuan Pak Ferdi Sambo, bahwa Ibu PC ini juga ikut melakukan skenario. Iya. Kan setelah mereka bertemu di Jakarta, di rumah pribadi itu, satu jam lebih itu mereka berbicara berdua dalam kamar. Jadi, pastilah dia tahu persis apa yang sebetulnya akan dilakukan. Walaupun kemudian ketika pemanggilan terhadap tiga orang itu, Saudara KM, RR, dan Barada E, itu yang memanggil dan memberikan petunjuk atau briefing itu hanya Saudara FS. Nah, setelah kejadian misalnya, perbincangan tiga orang ini dengan Pak FS ini, itu disaksikan oleh Ibu PC. Itu keterangan-keterangan yang kami dapatkan dari berbagai pihak tadi ya, Barada E, dan yang lain-lain. Jadi, peran dia memang sangat kunci di situ. Oke. Perannya menjadi saksi kunci, dan kita akan tunggu apa hasil dari pemeriksaan Komnas HAM kepada Ibu Putri, karena sampai saat ini belum dilakukan pemeriksaan. Terima kasih. Ketua Komnas HAM, Pak Ahmad Taufan Dabadik, sudah bergabung bersama kami di Petro Pagi Prime Time. Selamat kembali beraktifitas. Salam sehat. Salam sehat, Pak Taufan. Selamat menikmati.